Halo Smart Viewers, Anda sedang menyaksikan sosok program acara yang informatif, inovatif, inspiratif, serta motivasi yang mampu menggali ruang ide secara maksimal berdasarkan sosok kita pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini merupakan seorang sales trainer yang sukses, yang selalu semangat membawakan pelatihan-pelatihannya dan pastinya sangat mencintai dunia sales marketing. Penasaran siapa dia? Kita lihat profu motor profile narasumber berikut ini. Dedy Budiman adalah seorang champion sales trainer yang telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan salesmanship di berbagai perusahaan besar di Indonesia. Tidak hanya salesmanship, Dedy juga memberikan motivasi dan pengembangan diri kepada setiap kliennya. Mempunyai pengalaman lebih dari 15 tahun dalam dunia penjualan dengan beragam jalur distribusi, mulai dari end user, retail, traditional market, dan modern market, membuat Dedy Budiman menjadi seorang sales trainer yang handal. Untuk mewujudkan visinya, yaitu untuk menempatkan profesi sales sebagai pilihan terbaik dalam hidup, Dedy juga mendirikan komunitas sales Indonesia atau yang disingkat dengan komisi. Komunitas ini juga memberikan pelatihan tentang salesmanship, serta pembekalan tentang sales etik dan profesionalisme sales kepada para anggotanya untuk menjadi sales champion. Itu tadi profum atau profil narasumber dari sosok kita pada episode kali ini, yaitu Dedy Budiman. Setelah jari berikut, Garesya akan kembali dan bermincang-bincang dengan Dedy Budiman. Jangan kemana-mana, tetap di Sasab. Nah, selamat viewers. Sekarang saya sudah bersama dengan sosok kita pada episode kali ini, yaitu Pak Dedy Budiman. Halo, siang Pak. Hai, selamat siang, Garesya. Gimana nih? Kabarnya baik? Kabarnya selalu luar biasa. Selalu luar biasa. Karena kita biasa di luar, jadi luar biasa. Sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sekarang masih rutin ngajar ya, ke perusahaan-perusahaan, ke apa kita ada acara publik dan juga in-house trending. Oke, kan seperti yang kita tahu nih, Pak Dedy adalah sales trainer. Awal mula nih sebelum menjadi sales trainer. Semua orang sudah mencapai seksesan, pasti kan ada awal mulanya. Gimana sih awal mulanya? Kuliahnya memang dari kuliah sudah pengen atau mungkin dari SD sudah pengen atau gimana sih? Jadi saya sales trainer itu kalau kita lihat kata depannya sales. Kenapa saya jadi sales trainer? Karena saya jadi seorang sales. Bahkan sampai hari ini pun saya masih sales, masih jualan seperti itu ya. Jadi kalau ditanya, kenapa mau jadi seorang sales trainer? Karena background saya kebetulan memang orang sales. Jadi saya lulus SMA waktu itu, tahun 1994, karena nggak ada uang untuk biaya, untuk kuliah, akhirnya saya kerja dulu. Dan kerjanya pertama kali ketika lulus SMA itu jadi sales. Seperti itu ya. Terus akhirnya kuliah tahun 1996 masuk ke jurusan pemasaran. Kemudian baru tahun 2000an lanjut kuliah di bidang pendidikan. Jadi dari pemasaran ke bidang pendidikan, di situ saya belajar banyak tentang dunia pendidikan. Nah terus saya bekerja sampai jadi profesional di bidang sales tentunya, baru tahun 2010 terpatnya saya full time jadi seorang sales trainer. Oke berarti dari S1 ke S2 itu tadi dari pemasaran lanjut ke pendidikan. Ke pendidikan. Apakah udah ada emang rencana nih mau menjadi sales trainer? Pendidikan kan yang kita tahu berarti mau membuat orang menambah ilmu gitu kan. Jadi apakah udah kepikiran saya harus nih jadi sales trainer? Jadi sebelumnya lu nggak pernah kepikir jadi seorang sales trainer. Baru tahun kurang lebih 2005, saya sering ikut seminar-seminar. Dan saya ngeliat, oh ternyata dunia training menarik ya. Tapi saya coba cari tahu, cari tahu saya sering ikut seminar-seminar waktu itu. Tahun 2005, saya bilang, kayaknya saya pengen lu jadi trainer. Cuma, trainer bidang apa? Nah waktu itu saya kurang begitu ngerti tentang dunia training, tapi saya semakin gali-gali. Dan saya lihat, oh ternyata banyak sekali. Ada yang motivator, ada yang trainer tentang apa, masing-masing ada bidang-bidangnya. Nah, karena saya pengen tahu lebih dalam tentang dunia training, akhirnya saya cari kuliah yang membahas tentang training. Tetapi di Indonesia sedihnya nggak ada yang khusus. Akhirnya saya lihat yang mirip-mirip yaitulah kuliah pendidikan. Jadi saya ambil MPD, Magister Pendidikan, dan ketika di kelas ya temannya, kepala sekolah, ya segala macam seperti itu. Cuma saya orang, saya orang yang orang sales. Seperti itu, ya. Susah nggak tuh? Mungkin beradaptasinya atau gimana pada saat itu. Yang pasti mereka cukup bingung, kan kenalan dari sekolah mana, sekolah mana, Pak. Saya dari mana, Pak. Oh, saya kerjanya sales. Loh, kok sales masuk pendidikan? Saya cerita bahwa, saya masuk pendidikan karena saya mau belajar tentang dunia training. Oh, oke. Iya, seperti itu. Nah, berarti kan awal mencoba menjadi sales itu SMA. Apa sih pertama kali yang dirasakan, dan kenapa sih kepikirannya, yaudah sales aja. Apa waktu itu emang ditawarkannya itu atau gimana? Iya, jadi dari semenjak sekolah, waktu SMA juga. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang sederhana, jadi ekonomi terbatas, dapat uang jajan juga terbatas. Terus cari uang tambahan gimana nih? Nah, jadi dari SMA itu suka jualan, jual jam tangan, jual apapun segala macam. Saya masih ingat, waktu SMA kelas 2 saya jual jam tangan, lumayan cukup banyak, dapat untung berapa banyak, akhirnya beli macam-macam lah seperti itu. Jadi saya merasakan, loh karena jualan saya dapat uang. Jadi begitu lu sekuliah, loh saya bisa lu belajar lu jualan lu. Akhirnya saya mulai kerja jadi sales. Tahun 96 saya sempat bekerja di sales mobil selama 2 tahun. Jadi, karena saya melihat, eh sales itu dunia yang menarik, karena kita bisa dapat penghasilan tidak terbatas tentunya. Oke, tapi menjadi sales itu juga menurut pemirsa pasti sulit. Gak gampang membuat orang untuk membeli apa yang kita berikan. Itu gimana sih? Jadi begini, banyak orang berpikir bahwa sales itu menjual itu susah, betul ya. Tapi pertanyaan sederhana begini, misalnya kalau kita belajar anak-anak TK gitu ya, belajar 2 tambah 2 atau 2 kali 2, susah atau gampang kira-kira buat anak TK? Susah. Nah, tapi buat anak SD gampang gak? Gampang. Nah, kenapa susah? Karena orang gak tahu caranya. Jadi itu masalah. Jadi misalnya buat seorang yang ngerti, bagaimana caranya mengerjakan kos tangan? Kos tangan begitu kan bingung matematika. Tapi pas diajarin bisa gak? Bisa. Kenapa menjual itu sulit? Karena memang gak ada pelajarannya di sekolah tentang menjual. Nah, jadi sulit seperti itu. Di sekolah itu saya perhatikan tidak ada yang belajar bagaimana cara menjual. Tidak ada. Makanya kita tidak tahu. Sesuatu yang kita belum pelajari tidak mengerti ya, Pak, sulit. Betul. Seperti itu. Berarti di awal itu langsung sales mobil? Waktu itu saya sales macam-macam ya, barang-barang percetakan, cukup banyak lah bolak-balik ke sana sini. Nah, itu apa aja sih awalnya tuh? Apakah salesnya dari rumah ke rumah? Atau di satu tempat atau gimana? Saya cerita waktu jadi sales mobil ya. Jadi kerjaan saya waktu jadi sales mobil, dikasih target sama supervisor saya. Dad harus jual mobil. Sebulan berapa, Pak? Waktu itu 3 unit per bulan. Wah, gimana caranya? Saya bingung. Tapi dipelajarin begini-gini, jelasin presentasi seperti apa, bagaimana cari prospek. Akhirnya saya tahu. Nah, mungkin buat smart viewer, saya kasih tips sedikit. Ketika saya jualan mobil, siapa customer pertama saya? Customer pertama saya adalah kakak saya. Kenapa kakak saya? Karena memang kita kalau menjual itu, salah satu rumusnya adalah kita menjual pada orang yang percaya sama kita dulu. Siapa yang paling percaya sama kita? Ya keluarga, betul ya. Pas kita ngomong keluarga, keluarga percaya sama kita? Pasti percaya. Nah, akhirnya customer pertama saya adalah keluarga. Jadi buat smart viewer yang mau jual apapun, langkah pertama adalah jualan pada orang-orang yang percaya sama Anda. Jadi penolakannya rendah. Kalau kita nggak kenal, kita tawarin deh pasti orang menolak. Jadi seperti itu. Apa yang membuat seorang Pak Daddy tuh menerima dengan adanya penolakan? Nggak semua smart viewers mungkin bisa dan terbiasa dengan namanya penolakan. Jadi gimana sih cara menghadapi suatu penolakan? Jadi smart viewer, bukannya smart viewer. Saya sering ketemu orang tua-orang tua. Saya tanya, bapak, ibu, boleh gak izinkan anak kejadian sus? Mereka bilang, jangan. Kenapa? Kesian. Kenapa? Kesian, ntar ditolak sama orang. Kalau tolak kan malu, sedih. Nah, cuma saya tanya sama orang tua. Itu ya, juga smart viewer. Kalau Anda hidup, mau hidup lurus aja atau Anda perhatikan baik-baik. Contoh sederhana seperti ini. Kalau kita di jalan tol sama jalan macet. Kira-kira di jalan tol sama jalan macet tingkat kecelakaan banyak kemana? Jalan tol? Jalan tol. Kenapa jalan tol? Karena lebih lega. Lebih lega. Bisa ngebut-ngebutan. Bisa ngebut-ngebutan atau lurus aja jalan-lurus ya. Ya, lurus. Kadang-kadang selalu lurus. Buat kita ngantuk, wah bahaya sekali. Nah, tapi kalau kita jalan macet, gak bisa kita tidur. Nah, kalau hidup kita, kita pengen lurus, gak ada masalah. Kira-kira satu waktu ada masalah, apa yang terjadi? Gak bisa menghadapi. Gak bisa move on. Betul, kayaknya kaget. Wah, masalah besar sekali. Tapi kalau kita belajar jual menghadapi penolakan, itu dibentuk gak mental kita? Iya, betul. Nah, ketika ditolak, wah kok gak muda ya? Tapi kita ajar bangunnya gimana? Nah, lama-lama mental kita kuat. Jadi buat smart viewer, kalau Pak ditolak, ntar gimana? Hidup ini, Anda akan menjalani banyak penolakan. Misalnya, ketika smart viewer, yang laki-laki khususnya. Apakah ketemu cewek langsung, Pak dia mau saya? Enggak. Ya, jadi buat Anda, Anda ngerasain buat mendapatkan wanita pun Anda harus berjuang. Kalau Anda gak berani, ntar ditolak, ntar ditolak gimana? Bunuh diri. Nah, lucu kan? Nah, jadi biasanya orang sales tuh jago. Kalau nembak wanita, kenapa? Biasanya ditolak. Udah, 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 udah. Jadi kalau Anda mau berani, seseorang kan jadi sales. Nah, orang-orang di luar sana juga banyak yang sifatnya berbeda-beda. Ada gak sih pengalaman unik ketemu orang yang ini beda banget dari orang lain? Ada gak sih? Iya. Jadi, memang di dunia ini gak ada satu pun orang yang sama. Berbeda-beda. Tinggal bagaimana pendekatannya. Secara umum, orang itu dibagi ya. Secara umum, pikirkan banyak smart viewer. Ada orang extrovert, ada orang introvert. Ada orang yang ngomongnya banyak. Kita harus dengar. Ada orang yang diem. Kita ajak ngomong. Nah, salah satu hal yang penting buat teman-teman smart viewer yang suatu saat mungkin mau jadi orang sales. Sales begitu ya. Orang selalu berpikir, orang sales itu harus banyak ngomong. Ini ya, persepsi yang terjadi di masyarakat. Padahal realitanya adalah, orang sales yang hebat itu harus banyak dengar. Harus banyak mendengar. Jadi, kalau kita ngomong melulu, kita tahu gak kebutuhannya? Gak tahu, tapi pas kita dengar, oh, tahu kebutuhannya apa. Nah, jadi menjual itu adalah keterampilan. Keterampilan itu bisa dipelajari. Keterampilan itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Dengan cara? Dengan cara belajar, tahu caranya. Misalnya tadi, contoh sederhana. Bahwa menjual itu adalah proses. Nah, jadi kita harus tahu ada tahapan-tahapannya. Ada orang, Pak, ketemu saya. Pak, saya mau langsung dong. Ketemu orang, jual langsung closing. Bisa gak, Pak? Saya ketemu garas. Dari saat langsung ketemu, langsung beli. Saya bilang, bisa. Gimana caranya? Hipnotis saja orangnya. Ya, gak bisa ya, seperti itu ya. Jadi, ada prosesnya. Artinya apa? Ketika Anda bangun hubungan dulu. Ketika bangun hubungan baik, orang sedang sama kita, orang akan beli barang sama kita. Jadi, menjual itu banyak teorinya yang orang seringkali gak tahu. Betul, tapi hal terpenting utama yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang sales itu apa sih? Jadi gini, kalau menjadi orang sales, Anda harus mengerti dulu profesi sales itu seperti apa. Karena banyak orang jadi sales itu karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena gak ada yang edukasi. Itu masalah utamanya. Jadi, kalau Anda mau jadi sales, harus membangga dengan profesi Anda. Kenapa? Karena kebanggaan ini akan mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Nah, sekarang saya mau ceritakan, kenapa Anda harus bangga? Sedangkan di masyarakat kan banyakkan image yang negatif, betul ya? Siapa yang mau jadi sales? Wah, image-nya ditolak orang, susah seperti ini. Saya mau kasih tahu. Sekarang begini, smart viewer, coba bayangkan ya. Di satu perusahaan, biasanya ada bagian sales, betul ya? Betul. Selain bagian sales, ada bagian apa lagi? Ada HRD, ada marketing. Ada marketing, ada apa ya? Jadi, contoh sederhana. Di satu perusahaan, biasanya ada bagian penjualan orang sales ya. Setelah proses penjualan, ada admin. Setelah admin, ada bagian finance. Setelah finance, ada bagian pengiriman. Itu secara umum saja ya. Nah, sekarang bayangin, kalau orang sales-nya nggak jualan, kira-kira admin-nya ada kerjaan nggak? Finance-nya ada kerjaan nggak? Pengiriman nggak ada kerjaan. Semua nggak ada kerjaan. Bisa terjadi pengurangan karyawan. Tapi kalau orang sales-nya jualan banyak, admin-nya kerjanya repot, finance repot, pengiriman repot. Bisa tambah karyawan. Bisa. Bisa bayangin. Jadi, perusahaan itu sangat tergantung sama orang sales. Oke. Nah, ya. Bukan berarti profesi yang lain nggak penting. Bukan. Tapi saya mau katakan, betapa pentingnya profesi sales. Satu waktu saya pernah ke Singapura. Saya ketemu orang, orang seringkali menganggap orang Indonesia tuh ekonominya kalah dengan negara yang lain. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa bersaing? Sederhana. Caranya adalah ekonomi Indonesia harus lebih maju. Pertanyaannya, bagaimana ekonomi Indonesia lebih maju? Mungkin banyak ekonomi bilang berbagai macam teori. Tapi bagi saya sederhana sekali adalah, kalau ekonomi Indonesia mau maju, caranya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia berkembang dan maju. Oke. Pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana perusahaan Indonesia lebih maju? Gampang. Nah, gampang nih. Tapi ada yang melihat dulu, nanti kita lanjutin. Semakin seru nih. Biar mereka dengar ya. Jangan keluarga, Sop viewers. Tetap di Sosok. Nah, Sop viewers kembali lagi di Sosok dan masih dengan Pak Denny Budima. Nah, kita lanjut nih tadi lagi seru banget. Apa yang bisa membuat berkembang? Iya, jadi sampai tadi kita lihat bagaimana perusahaan bisa berkembang, yang membuat perusahaan berkembang itu adalah seberapa besar omset yang dihasilkan. Yang memberikan omset itu siapa? Orang sales. Jadi kalau dibilang, bagaimana ekonomi Indonesia membuat berkembang, adalah mulai dengan orang sales yang menjual banyak. Artinya saya sering mengatakan kepada teman-teman sales, kepada masyarakat, bahwa sales itu adalah sebenarnya pahlawan ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena mereka yang membuat ekonomi bergulir. Ketika orang bergulir, otomatis ekonomi Indonesia akan lebih bagus. Jadi, buat yang selama ini mendengar bawa sales sebanyak negatifnya, menurut saya Anda belum pernah mendengar sisi positif dari propensi sales. Betul, dan mungkin belum pernah mencoba. Bahwa sebenarnya dunia itu tidak senegatif yang dipikirkan. Iya, karena Anda berbicara dengan orang yang tidak mengerti propensi sales. Tapi kalau kita sudah dengar Pak Dedy ini sudah banyak sekali pengalaman. Kemudian, membangun komisi atau komunitas sales Indonesia. Apa sih yang membuat Pak Dedy itu membangun komisi? Iya. Jadi waktu dulu saya sebagai sales, terus saya pindah jadi seorang sales trainer. Di tahun 2011 saya membawain training di satu perusahaan. Dan waktu break kita ngobrol-ngobrol. Terus seorang top sales ini cerita sama saya, Pak Dedy, saya karena jualan bagus, saya punya rumah lebih dari satu, punya mobil lebih dari satu. Oh, saya bilang bagus dong. Tapi Pak, gara-gara itu mertua saya curiga. Dan nanya, kamu uang dari mana? Kamu kerjanya apa? Terus dia bilang, Pak, saya bilang ke mertua saya, saya kerjanya kontraktor. Padahal dia kerjanya apa? Sales. Saya ketawa waktu itu ya, tapi pulang dari situ saya mikir, kenapa seorang top sales yang jago jualan, ngaku kemertuanya pun tidak berani bawa di orang sales? Karena malu. Nah, dari situ saya pikir, ada apa ini? Dan saya cari tahu, saya googling ya, udah tahun 2020, daerahnya googling ya, saya googling, apakah ada orang di Indonesia yang mikirin tentang profesi sales? Ternyata tidak ada, sedih. Banyak orang tokoh marketing, tokoh entrepreneur, banyak di Indonesia. Tapi orang yang memperhatikan profesi sales, ternyata tidak ada. Akhirnya saya mengajak beberapa teman saya untuk, yuk, yang peduli dengan profesi ini, kita lakukan sesuatu yuk. Akhirnya singkat cerita, tanggal 11, bulan 11, 2011, kita bentuklah namanya komunitas sales di Indonesia. Singkat komisi, komisi itu insentif ya. Nah, dari sana, visi kita adalah menjadikan profesi sales sebagai profesi pilihan. Pilihan terbaik. Apa sih yang dilakukan oleh komisi tersebut? Nah, untuk mencapai visi tersebut, maka ada misi yang kita lakukan. Misinya adalah menjelaskan kepada masyarakat. Contohnya hari ini, saya mengedukasi masyarakat bahwa sales itu profesi yang bagus. Yang kedua, kita memberikan edukasi. Nah, kenapa banyak orang sales, mohon maaf, ada yang jualannya tidak bagus, ada yang mungkin kesan yang membohongi customer. Kenapa? Karena banyak orang sales yang otodidak. Kenapa mereka otodidak? Nah, karena ikut training itu mahal. Nah, makanya saya disitu melakukan, kalau perusahaan namanya CSR, saya melakukan PSR, Personal Social Responsibility. Nah, saya memberikan training, saya tidak dibayar, saya memberikan sesuatu buat mereka untuk bangsa Indonesia ini, ngajarin mereka. Ya, bagaimana cara jualan yang bagus. Jadi, saya ajarkan mereka, saya keliling Indonesia, dan juga saya ajarkan tentang attitude yang baik. Bagaimana saya menjual dengan baik. Ada berapa anggota di komisi itu dulu? Sekarang sudah hampir 5 ribuan di seluruh Indonesia. Ada di 13 kota. Ada di 13 kota. Tanggal 12 November nanti, kita akan ulang tahun yang kelima di Bali. Wow, serius sekali berarti komisi ya. Serius sekali. Nah, selain itu, Pak Reddy juga buat buku. Buku apa saja dibuat, dan kenapa? Buat buku itu kenapa? Iya, jadi saya ini akan bulan Novembernya akan launch buku terakhir saya, buku ke-7, bukan terakhir ya, buku ke-7 saya, judulnya Sales Insight. Jadi, akan banyak insight-insight dalam buku itu, dari teman-teman para sales director, khususnya untuk orang ngerti tentang profesi sales. Nah, ke-7 buku saya semuanya inti-tentang. Inti-tentang. Iya, karena apa? Karena saya mau edukasi masyarakat, karena selama ini referensi tentang sales itu sedikit sekali. Makanya saya komitmen sama diri saya, setiap tahun saya akan bikin buku tentang sales minimal satu. Wuh, setiap tahun? Setiap tahun. Ketujuh buku itu sudah setiap tahun nih? Setiap tahun, ya. Ada yang setahun dua, tapi tahun ini akhir 2016 cuma satu nih, gak cover ya. Cuma salah, yang penting sudah setiap tahun satu. Saya lagi punya, tahun depan rencana saya akan bikin buku Salesman for Kids. Jadi, edukasi anak-anak tentang apa itu profesi sales dalam bentuk kartun. Supaya dari kecil emang udah mengerti, dan nantinya kalau udah gede, mikirnya mungkin gak negatif ya. Betul sekali. Nah, apa sih yang disuka dari, kalau misalnya dari sales trainer, menjadi sales trainer sama penulis, lebih suka yang mana? Ini semua satu kesatuan. Jadi, saya orang sales, saya ngajar orang sales, dan saya menulis untuk orang sales. Jadi, intinya bagi saya, kalau saya pernah bilang, I was born to sales. Jadi, saya, I was born to sales, artinya saya hidup saya ini untuk menjual, bukan menjual diri, tapi menjual ide-ide, menjual berbagai hal, dan saya ingin orang-orang itu bangga dengan profesinya sebagai orang sales. Oh, dan apa sih suka duka menjadi seorang sales, kalau menurut saya? Suka dukanya begini, kalau orang lihat suka duka dalam profesi, pasti ada suka dukanya ya. Saya sebagai sales trainer, saya melihat ketika ditolak orang, banyak orang bilang sedih, tapi ketika ditolak itu justru kita belajar. Kesalahan apa yang kita berbuat, kenapa dia ngomongin, nah itu momen buat kita belajar. Jadi, kalau bilang suka dukanya, kadang-kadang duka itu lah suka buat kita. Iya, jadi ketika ditolak, oh iya, artinya kita sadar nih, kita upgrade diri lagi. Kalau berhasil terus juga berbahaya. Oh, berbahaya? Iya, karena kadang kita merasa udah paling jago, paling hebat, kita nggak upgrade diri kita lagi. Kalau kesalahan menjadi penulis, apa? Kesalahan menjadi penulis adalah seringkali komitmen waktu. Jadi kita menulis harus komitmen, dan menjual waktu, karena waktu, wah terlalu sibuk, terlalu sibuk. Ya, kalau bilang sibuk, setiap orang pasti sibuk. Saya ngajar setiap hari-pagi, sore, hari ini, habis acarapun saya ada siaran lagi, ada berbagai hal, sibuk sekali, tapi saya bilang, tinggal komitmen. Selama kita ada komitmen, maka kita akan lakukan. Menjadi sales trainer, apa sebuah dukanya? Menjadi seorang sales trainer, dukanya adalah, kadang-kadang pergi keluar kota kemana-mana, waktunya aja. Tapi saya bilang, untungnya istri saya keluarga saya yang support. Karena terakhir-terakhir jadwal saya sangat padat sekali, hampir tiap hari saya keluar kota, banyak poin training kemana-mana. Jadi, pagi di kota ini, besok di kota ini, wah kadang-kadang saya nggak tahu di kota apa ya, karena terlalu padatnya jadwal yang jadi, untuk training ini. Agak sulit berarti ya? Iya, sulit hanya mengatur rok, tapi yang penting, saya juga ada komitmen, hari tertentu saya tidak ngajar, untuk keluarga. Untuk keluarga. Nah, pasti setiap orang itu punya idola. Idola Pak Deddy sendiri siapa sih? Jadi kalau idola, siapa sih ada orang, tiap orang pasti idola. Sekarang ini kalau idola yang, mungkin bukan idola ya, ini mentor saya, yang membantu saya di sales trainer, ada dua orang, yang saya, tiga orang mungkin ya. Yang pertama adalah kakak saya sendiri. Saya ini anak ke-9 dari 10 bersaudara. Saya punya kakak yang pertama, namanya Sulaiman Budiman. Orang ini yang memotivasi, menginspirasi saya untuk menjadi seorang pembicara. Karena dia pintar berbicara ya, pas Sulaiman Budiman. Yang kedua adalah Mr. James Gwee. Ketika saya sweet dari seorang profesional, jadi di bidang sales, akhirnya jadi sales trainer, Mr. James Gwee banyak memberikan bimbingan kepada saya. Dan yang terakhir adalah, seorang mentor saya namanya Abah Rama. Beliau itu sangat wise sekali, beliau yang memotivasi saya, meyakinkan saya, kalau saya hidup sebagai seorang sales trainer, kalau memang Tuhan yang mengizinkan, Tuhan akan cukupi. Seperti itu. Kalau misalnya mengenai keluarga, awal mulut menjadi sales, apa sih yang ada di pikiran keluarga? Apakah ada yang menolak? Atau bagaimana? Atau mendukung saja keluarga? Untungnya keluarga saya tidak terlalu pusing. Yang penting saya kerja dengan benar, yang penting happy buat saya, mereka tidak terlalu masalah ya. Tidak terlalu masalah di keluarga saya. Kalau misalnya saya nanya, sosok seorang Daddy Budiman, itu seperti apa sih menurut Pak Daddy sendiri? Jadi bagi saya, Daddy Budiman itu, saya tahu hidup saya ini ada misi. Jadi saya tahu, kalau Tuhan ciptakan saya di dunia, bukan sekedar saya lahir, dan saya akan mati nantinya. Nah, makanya saya melihat, apa yang harus saya lakukan? Dan saya merasa, semakin saya bertambah usia, ada satu pesan yang harus saya lakukan. Nah, bagi saya sekarang, bagaimana dengan apa yang saya miliki, saya bisa mengedukasi begitu banyak orang, mengerti tentang dunia sales. Kenapa hanya sales? Karena memang saya di bidang sana. Jadi saya ingin, kalau sekarang ini, kalau kita lihat di kampus-kampus, smart viewer juga melihat di kampus-kampus, siapa yang mau jadi sales? Nggak ada. Kita lihat ke sekolah-sekolah, siapa yang mau jadi sales? Nggak ada. Nah, saya bermimpi, suatu saat, 4-5 tahun ke depan, anak-anak kuliah, anak SMK, tanya, kalian kalau lulus mau jadi apa? Saya mau jadi sales. Itu mimpi saya. Dan untuk mencapai mimpi itu tidak mudah. Saya terus melakukan berbagai hal. Nah, itu kalau ditanya, suatu saat, Daddy Budiman itu seorang apa? Daddy Budiman adalah seorang yang ingin memakon banyak hal dalam hidupnya, supaya orang mengerti tentang profesi sales. Kenapa sih profesi sales? Karena kalau orang jadi sales, pertama, dia akan jadi seorang yang tangguh. Karena banyak pro sales lewati. Yang kedua, dia akan mendapatkan income yang tidak terbatas. Dan itu bisa membantu dirinya dan keluarnya. Betul sekali. Nah, dari tadi kita udah serius banget nih. Dan kalau misalnya sering nonton, kan pasti ada yang namanya sesak challenge. Siap. Jadi, saya bakal kasih tantangan buat Pak Daddy ini. Kalau misalnya saya bakal kasih tantangan. Kalau biasa, men-training orang-orang mengenai sales. Nah, sekarang harus men-training saya. Nggak tahu ini tentang apa, jadi nanti Pak Daddy harus ngambil ini. Kemudian nanti dibaca isinya, langsung harus men-training saya tentang satu hal yang ada di kertas ini. Untungnya sebagai seorang sales, setiap hari ketemu tantangan. Jadi, udah biasa. Jadi, siap ya terima tantangan ya. Oke, langsung aja nih ya. Yang penting order lancar. Ya, siap. Kita akan ambil tentang apa ini. Ini dia. Oke. Silahkan. Saya yang baca atau? Ya, boleh. Kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Iya. Cinta. Jadi, harus men-training saya tentang cinta. Tentang cinta. Apa nih? Cinta itu apa sih? Jadi, gimana cinta? Jadi, garasnya. Ketika ngomong soal cinta. Cinta itu apa sih? Cinta itu, kalau bahasa Indonesia adalah kasih. Jadi, kalau kita mau mencintai, kita harus mengasih dulu. Memberi dulu. Banyak orang berpikir kalau cinta itu adalah berikan saya cinta. Berikan saya cinta. Cinta itu adalah kata kerja. Kata kerja untuk memberi terlebih dahulu. Nah, jadi kalau garasnya mau sukses dalam hidup ini, ketika bekerja di mana pun Anda berada, cintailah pekerjaan Anda. Cintailah keluarga Anda. Cintailah apa yang dilakukan. Nah, cinta itu, ingat sekali lagi, kata kerja. Mulai dengan memberi terlebih dahulu, baru menerima. Jangan pernah beri dulu dong, baru saya berikan. Nah, ini prinsip utama dalam cinta. Betul. Nah, itu dia, Wak. Ternyata bukan tentang sales doang, tapi tentang cinta juga. Mahir, Pak Dedy. Jadi, challenge-nya berhasil. Terima kasih. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun, kita lanjut lagi ngobrol. Berpuluh-puluh tahun berarti sudah berapa tahun? Di dunia sales, saya dari tahun 1994 sampai sekarang 22 tahun. 22 tahun. Apa sih pencapaian terbesar yang sudah dicapai? Jadi, sampai sekarang, kalau ketika saya jadi sales, waktu saya masih bekerja, sampai sekarang rekornya belum terpecahkan. Saya pernah menjual, dikasih target 100%, saya mencapai 1000%. Sampai hari ini, rekor tersebut masih ada di perusahaan, dan belum dipecahkan. Wow, hebat sekali. Dan apa pencapaian yang masih ingin dicapai? Yang masih ingin saya mencapai, saya punya mimpi besar, adalah, saya bisa berbicara di depan puluhan ribu orang, puluhan ribu orang, dan saya mau ngomong sama mereka, menjelas kepada mereka, apa itu profesi sales? Supaya orang tidak lagi mendengar yang negatif, negatif yang keluarga sales. Supaya orang tahu, sales itu profesi yang sangat terhormat. Oke, kalau harapan untuk Indonesia nih, apalagi masyarakat Indonesia, yang ingin masuk ke dunia sales, harapannya apa sih? Jadi harapannya seperti ini, smart viewer, seluruh orang di dunia, seringkali menganggap Indonesia itu, negara yang seperti apa sih, begitu ya. Tapi saya bilang, kita bisa melakukan sesuatu kok. Caranya adalah, Anda kembangkan diri Anda. Saya selalu memotivasi teman-teman orang sales, yuk kita jualan yang banyak. Bukan buat diri Anda sendiri, bukan hanya buat perusahaan, bukan hanya keluarga buat Indonesia. Dan saya selalu mengajak anak-anak sekarang, saya punya program, karena anak SMK, saya ajak mereka untuk, yuk Anda harus belajar jualan. Orang selalu bilang, entrepreneur-entrepreneur, benar entrepreneur bagus. Tapi roh dari entrepreneur adalah, Anda harus jualan. Jualan itu tidak hanya jual produk, hanya jual service, tapi jual ide Anda. Jual banyak kali ingin Anda sampaikan pada orang lain. Tapi apa sih hal yang membuat Pak Deddy itu, tetap 22 tahun, tetap di dunia sales terus? Iya, yaitu. Karena saya merasa, segala sesuatu di dunia ini, ada tujuannya. Dan saya merasa, ketika saya makin mendalami profesi sales, kok saya makin mencintai? Sebenarnya, ketika saya mencintai, banyak kali bisa lakukan dalam profesi ini. Saya bisa mengedukasi orang, saya bisa membantu ekonomi keluarga orang lebih baik. Dan saya bisa berguna buat negara ini, karena saya bukan politikus. Jadi saya masuk sesuai dengan bidang saya. Betul-betul, berarti itu ya. Dan mungkin boleh kasih ini pesan-pesan ke smart viewers, gimana sih kiat-kiat untuk masuk dalam dunia sales? Yang sukses pasti seperti Pak Deddy, boleh lakukan. Jadi buat smart viewer, kalau Anda selama ini mendengar sales itu negatifnya, hari ini saya jelaskan, bahwa sales itu tidaklah seperti apa yang Anda bayangkan. Menjual itu menyenangkan. Intinya Anda harus mengetahui dari sumber yang benar dan terpercaya. Nah, pada acara ini, saya menjelaskan untuk menjadi seorang sales adalah yang pertama. Sales itu sangat bagus untuk membentuk mental Anda. Kenapa? Orang selalu takut dengan penolakan. Padahal apapun dalam hidup, kita akan menghadapi masalah. Justru ketika kita menghadapi masalah, kita semakin kuat. Yang penting Anda tahu caranya. Nah, buat smart viewer yang takut tidak tahu caranya, saya punya program namanya Sales Talk Show. Saya sudah upload di YouTube setiap minggu. Itu free, gratis. Anda tinggal klik sales talk show, Anda cari Deddy Budiman. Saya memberikan banyak, saya mengundang banyak orang-orang hebat untuk bercerita bagaimana cara menjual. Sekarang ini waktu saya sangat terbatas, tapi saya mau menjelaskan kepada Anda, bahwa sales adalah profesi yang sangat bagus membentuk mental Anda, meningkatkan ekonomi diri Anda dan keluarga Anda. Kalau suatu saat Anda ditanya sama cowok mertua, kerjaan kamu apa? Jangan takut pilihan sales. Yang penting adalah jualan yang banyak. Karena kalau jualan yang tidak banyak, yang tidak ada duitnya tentunya ya. Jadi teman-teman sekalian, sales itu profesi yang sangat bagus sekali untuk membantu Anda mendapatkan masa depan yang lebih sukses. Oke, super sekali nih. Tapi gak kerasnya kita udah 30 menit. Iya, cepat sekali ya. Padahal seru banget ngobrol sama Pady. Nanti mungkin kita ada sequelnya ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, teman-teman viewers, terima kasih karena Anda telah menyaksikan sosok, tetap kasih yang sosok di www.binus.tv. Saya Gary Syaroha dan seluruh kurang-kurangnya tugas pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!